Kadang-kadang atau umumnya, kita menggunakan agama itu sebagai tumbal. Kita menilap uang negara pergi umrah selesai. Iya kan? Korup, yang penting pakai baju koko, serban, selesai. Jadi seolah-olah agama itu kita ciptakan untuk memberi legitimasi terhadap perilaku-perilaku abnormal kita. Yang saya pelajari dari seorang Nabi Muhammad SAW bukan itu. Makanya suka berantem orang beragama ini karena ilmu agamanya itu ilmu hafalan. Seorang kiai mengatakan, seorang yang namanya Syekh Kamba itu teman diskusinya Cak Nun soal terekat. Hanya karena saya cuma teman diskusinya Cak Nun kemudian mereka hormat. Terima kasih Cak Nun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kekunduri cinta ini pengen belajar ya, belajar terus sama seperti saudara-saudara yang lain. Dan saya sudah diingatkan oleh beberapa teman bahwa sebaiknya saya enggak bicara soal pendangan agama saya pribadi gitu. Karena orang liberal saja itu diberi stigma, padahal menurut saya pandangan yang keagamaan saya itu justru ultra liberal. Artinya saya hanya mengenal ajaran Islam walaupun saya mempelajari seluruh ilmu-ilmu Islam itu. Tapi yang saya terima sebagai agama itu adalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kita sudah diajarkan untuk tadi menyinggung apa Mas Ardida tadi itu ya. Jadi kadang-kadang atau umumnya kita menggunakan agama itu sebagai tumbal, sebagai alasan untuk melegitimasi perilaku-perilaku abnormal kita gitu. Kita menilap uang negara pergi umrah selesai ya kan. Kita korup, yang penting pakai baju koko, serban, selesai gitu. Kita memperbanyak kesetiaan terhadap Undang-Undang Rasul 45 Pancasila dengan menerapkan syariah kan gitu. Jadi seolah-olah agama itu kita ciptakan untuk memberi legitimasi terhadap perilaku-perilaku abnormal kita gitu. Yang saya pelajari dari seorang Nabi Muhammad SAW bukan itu. Seperti yang disinggung candon tadi, sebenarnya Tuhan sudah memerintahkan lebih awal kepada beliau, kepada Nabi. Qul innama anabasyarun mislukum katakan Muhammad bahwa aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Yuhailah ya cuma aku menerima wahyu dari Tuhan. Karena itu maka Muhammad itu adalah satu-satunya Nabi, kalau kita percaya banyak Nabi. Satu-satunya Nabi yang secara konkret dibuktikan oleh sejarah keberadaannya, dan seluruh perilaku kehidupannya yang konkret, yang bukan hasil narasi atau hasil rekayasa imajinasi. Karena dia hidup sebagai manusia yang berjuang gitu. Misalkan dari, saya suka misalnya mempertanyakan, kira-kira Muhammad ini sudah tahu enggak ya bahwa nanti pada suatu saat dia akan diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Ada yang bisa jawab? Sudah tahu enggak ya? Kan belum tahu buktinya karena ketika menerima wahyu itu beliau bingung, gelisah, dan tidak percaya terhadap gejala yang beliau alami. Justru dalam sejarah kehidupannya itu mengalami berbagai perjuangan yang seharusnya memang di alami oleh manusia yang ingin memperoleh kesuksesan hidup. Jadi salah satu hikmah daripada seorang Nabi itu disebut sebagai manusia biasa adalah supaya dia menjadi teladan, menjadi pedoman. Tidak seperti yang kita sekarang ini kita klaim diri sebagai pengikut setia Muhammad itu terus kita bermalas-malas. Rasionalisme kita tanggalkan. Allah memberi manusia itu menganugerahkan akal tapi tidak dipakai. Ilmu-ilmu agama yang diajarkan sebagai doktrin itu dihafal-hafal. Makanya suka berantem orang beragama ini karena ilmu agamanya itu ilmu hafalan. Ya wajar saja kalau kita hafal yang dari dulu kalau tidak sesuai dengan hafalan itu berarti sesat. Karena sesat maka kita tidak bisa memahaminya dari berbagai aspek, dari berbagai sudut tapi kita memahaminya hitam dan putih sehingga yang tidak sesuai kemudian kita klaim sebagai sesuatu yang salah dan harus diperangi. Maka terjadi kekerasan dalam agama. Dalam kehidupan Nabi diberi, yang ini menurut saya adalah salah satu poin utama dalam kehidupan Nabi itu adanya bahwa secara simbolis itu diceritakan pada waktu kecil. Seumur umur 10 tahun dadanya dibedah oleh malaikat ini dalam riwayat orang yang kita harus paham secara nalar itu. Dibedah dibersihkan dari tiga hal yaitu dari dengki, dari curang, dan dari kesembongan. Dan kemudian diisi dengan kearifan, kelepangan dada, dan fleksibilitas gitu. Karena itu maka dalam menjalani kehidupannya Muhammad itu menjadi sosok yang sangat simpatik. Karena dia tidak memiliki perilaku curang, tidak curang, tidak riri, tidak dengki, tidak sombong gitu kan. Mestinya setiap umat, setiap orang yang ingin memasukkan dirinya ke dalam kelompok mengikuti Nabi yang dalam ajaran yang dibawanya kita sebut sebagai Islam, Mestinya sebelum berislam itu bebaskan dulu diri dari curang, dari rasa sifat curang, dari sifat dengki, dari sifat kesembongan gitu. Jadi percuma kita tadi ada yang hafal Quran tapi tetap korup. Kenapa? Karena ya itu kita hanya berislam tapi kita pelihara kedengkian, pelihara kesembongan, pelihara kecurangan gitu. Sehingga sebanyak mungkin hafal Quran, sebanyak mungkin kita pelajari Al-Quran tapi kemudian tidak membekas. Kenapa? Karena kita pelihara, belum mengikuti Nabi untuk pembersihan diri. Jadi menurut saya mengikuti Nabi itu bukan karena sekedar memperpanjang jenggot ya, sekedar memperlihatkan busana, fashion ya. Menurut saya sunnah itu bukan, sunnah itu adalah mengikuti yang itu dulu. Jadi sunnah yang paling utama itu adalah coba dari dalam jiwa kita itu dibersihkan jangan ada dengki. Itu sunnah Rasulullah yang paling mendasar adalah jangan dengki, jangan sombong, jangan curang. Coba terapkan, tanamkan dalam diri kearifan, ke lapangan dada bisa menerima semua dan seterusnya. Dan itu menurut saya merupakan suatu bekal utama untuk seseorang menjadi pemimpin, menjadi yang sukses dalam hidupnya. Karena itu maka semangat hidup daripada dan semangat juang Rasulullah itu bukan hanya karena semangat harus memerangi, lawan-lawan apa pikirannya. Menurut saya itu sudah terlampau jauh narasinya, ceritanya. Justru yang paling utama itu sebagaimana dalam sabdanya kita kembali dari perang kecil menjadi menuju perang besar. Dan perang besar itu adalah memerangi diri sendiri, memerangi hawa nafsu sendiri, memengenangi egoisme dan seterusnya. Itu yang paling utama dan itu yang menjadi Sunda dan penutan bagi seseorang yang harus mengklaim, yang ingin mengklaim diri sebagai seorang yang muslim. Jadi terus terang saya Islamnya beda sama yang lain-lain. Dan saya hanya bisa bicara di kenduri cinta, karena ada cak nun, guru kita. Karena gak ada yang berani nih, saya beraninya kalau di kenduri cinta, kalau di tempat lain saya gak bisa ngomong. Dan saya gak menerima undangan untuk dakwah, karena itu pasti dilempari nanti. Jadi Islam saya beda, Islam yang saya pahami, Islam yang manusiawi, Islam yang tidak perlu membedakan diri dari yang lain dengan pakaian. Saya mau cerita cak, saya ini kan orangnya pandangannya kayak gini, dimana aja. Jadi diundang seminar tentang, apa ini judulnya keren ya, seminar pembentukan karakter berbasis tasawuf. Keren gitu ya, diundang gitu ya. Jadi pakaiannya gini kan, jadi bersama beberapa kiai. Kiai itu untuk lain ya, penampilan segala macam. Jadi saya gak ada apa-apanya gitu, dikira apa terus ngomong. Tapi barokahnya Ma'iyah ini menurut saya, jadi kiai itu saya bicara soal teori-teori dalam tasawuf, buku tasawuf, khazan atau tasawuf, mulai dari awal sampai akhir. Saya bicara Jalaluddin Rumi, saya bicara soal Ibnu Arabi, saya bicara seluruh kitab-kitab, Futuhat, Ma'qiyah, segala macam. Itu gak ada efeknya. Gak ada, gini gitu. Yang efek itu ketika seorang kiai mengatakan, seorang yang namanya Syekh Kambah itu, itu teman diskusinya Cak Nun soal tarekat gitu loh. Hanya karena saya cuma teman diskusi Cak Nun, kemudian mereka hormat. Itu terjadi ya. Jadi maka Islam saya beda ya. Jadi dan saya gak berani diundang untuk ceramah ya. Kalau saya dosen, saya mengajarkan ke ruang kelas ya terbatas pada para mahasiswa. Jadi yang saya khawatirkan bahwa agama-agama di Indonesia yang datang ke Indonesia itu jangan sampai yang menjadi blunder gitu. Jadi kita jangan ironis kalau, apa itu, paradoks apa ironis ya. Misalnya agama itu sejatinya membawa kedamaian, tapi jangan sampai agama itu menjadi pemicu dari konflik, kan gitu. Mestinya agama itu mengantar orang kepada Tuhan supaya memperoleh kehidupan yang sejahtera. Jangan sampai agama membawa orang Indonesia menjadi miskin, kan gitu. Mestinya agama-agama itu mengantar orang-orang Indonesia untuk bisa maju berpikir rasional, ilmiah, intelektual, segala macam. Jangan dengan alasan agama kemudian kita melihara kebodohan. Kita melihara kebodohan itu ketika anak-anak kita itu kita ajarkan dengan hafalan, doktrin, boleh ini, tidak boleh itu, tapi kemudian potensi intelektualnya kita tidak kembangkan. Saya teringat satu pernyataan seorang ulama besar di abad ke-9 ya, abad ke-2 Hijriya, itu masih termasuk tabi'in ya, al-Muhasibi namanya, itu mengatakan bahwa nikmat karunia yang paling besar yang diberikan oleh Allah Tuhan kepada manusia itu adalah akal. Jadi manusia itu harus menggunakan akalnya. Jadi nonsense, ya kan, kalau ada kemudian paradigma yang kita anut, bahwa agama itu harus bertentangan dengan akal, gitu. Kenapa? Karena kita bisa memahami misi risalah setiap agama, itu dengan akal yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa kok dikonflikkan, kenapa ditabrakkan. Jadi semakin mestinya, semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tinggi rasionalitas manusia, umat manusia, itu semakin dekat kepada keberagamaannya, gitu. Jangan terbalik. Kadang-kadang kita, karena semakin irasional, kemudian itu kita anggap sebagai semakin beragama, kan, itu keliru menurut saya. Mestinya semua yang bersifat rasional itu agama. Kenapa? Karena Tuhan memberikan anugerah yang paling besar pada manusia itu adalah akal. Emangnya ada yang lain yang diberikan oleh Tuhan selain akal, dan emangnya ada makhluk lain yang mempunyai akal, kecuali manusia yang kita kenal. Kenapa kemudian kita tabrakkan ada akal, rasio, berpikir manusia, kemampuan berpikirnya itu dijauhkan. Itu sebabnya maka sepanjang umat Islam ini, terutama umat Islam ini memelihara tradisi yang 10 tahun, itu gagal membangun atau membawa misi yang seharusnya disampaikan oleh dalam Al-Quran itu. Mestinya Tuhan itu menciptakan manusia sebagai khalifah. Kenapa? Apa maknanya khalifah itu? Adalah sebab kamu menjadi wakil Tuhan untuk kebaikan di bumi ini. Artinya manusia itu harus ada dengan merefleksikan kebaikan Tuhan pada dirinya. Itu disebut sebagai asmaullah ilah usna. Mbah Sujewa Teja punya menyanyikan asmaullah ilah usna, karena beliau bisa menyanyikan malam ini bagus. Artinya agama itu seharusnya mengajarkan bagaimana manusia merefleksikan nama-nama Tuhan itu di dalam dirinya. Jadi Allah itu maha rahman, maha kasih sayang, maka manusia harus penuh dengan kasih sayang. Ya kan? Allah maha memberi tanpa pamrih, manusia juga harus merefleksikan itu. Agama mengajarkan supaya kita bisa merefleksikan sifat-sifat atau asma-asma Allah yang maha agung itu. Kalau itu tidak ya percuma, karena akhirnya nanti agama itu hanya bersifat formalistik, formal, kelompok-kelompok, terus semangat-kelompok dirinya, terus kapling-kapling surga, ya kan? Yang kita belum tahu nanti di akhirat seperti apa kan tidak tahu. Nabi Haji sendiri bilang itu di akhirat kan tidak ada yang tahu. Belum pernah ada yang merasakan, belum pernah ada yang melihat, belum pernah ada terbetik dalam benak seorang pun yang akan terjadi. Jadi mestinya kita harus berpikir lebih rasional, membangun keimanan kepada Tuhan untuk bisa menjadikan agama yang sebagai motivasi, sebagai pendorong untuk menjadi khalifah, untuk mensukseskan hidup ini. Saya kira itu, Cak Nun, dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita puncai dengan Mas Tejo. Saya mohon dengan penuh kebebasan dan cinta untuk teman-teman semua. Selamat menikmati.